Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bersama saya di Surabi Honest Official tentunya jadi di kesempatan kali ini saya mau bahas apa simak dulu yang ini nah kali ini memang mohon maaf saya agak sedikit telat upload guys mungkin karena kesibukan saya ya nah memang hobi ini memang sangat sulit kalau waktunya dipakai bekerja atau kesibukan lainnya ya guys nah di kesempatan kali ini saya baru bisa upload lagi seminggu sebelumnya saya memang sangat sibuk sekali belum bisa upload nah di kesempatan kali ini saya mau review yang kemarin sempat saya tanam yaitu barerot sebelumnya ada mungkin sekitar 3 minggu ya kurang lebih itu saya menanam barerot ya nah untuk barerot ini memang cara pengiriman yang paling efisien paling minim budget ya nah guys untuk langkah-langkah semai barerot sebelumnya sudah saya share ya bagi yang belum nonton videonya nanti bisa cari di deskripsi atau di my video atau playlist saya ya nah untuk proses semai barerot itu hampir sama seperti menanam bibit cuman ada langkah yang berbeda sedikit ya nah untuk yang belum tahu barerot apa itu barerot nah barerot itu adalah bibit yang dikirim tanpa media atau keadaan dalam masa dormansi ya nah untuk usia barerot yang bagus itu berapa bulan guys nah untuk usia barerot yang paling bagus itu adalah di sekitar 6 sampai 1 tahun untuk ukuran barerot karena kalau barerot yang sangat kecil bahkan graftingannya masih terlihat itu tidak layak disebut barerot yang bagus ya karena mengapa bila kita mengirimkan bibit saya contohkan ya barerot dengan graftingan misalkan ini hanya contoh saja ini varian redmaster ya nah saya contohkan bila graftingannya disini itu masih terlihat muda terlihat tampak sangat remtan sekali untuk patah atau copot ya graftingannya nah resikonya sangat tinggi guys itu tidak layak disebut barerot nah bagaimana bibit yang layak disebut barerot karena barerot ini tingkatannya lebih dari bibit biasa ya jadi barerot ini bibit yang tahan bantingnya siap tanam tapi juga memang tahan dalam kondisi pengiriman yang jauh bahkan bisa sampai berminggu-minggu juga kuat barerot itu nah untuk itu kalian yang belum tahu barerot atau mungkin sudah nonton video saya sebelumnya yang tentang barerot atau membahas pembuatan atau pecarpa nanaman barerot itu mungkin akan mengerti guys jadi di Indonesia ini memang ada yang menyebutnya itu barerot atau dongkelan ya kalau dongkelan mungkin itu sudah besar sekali batangnya sudah melebihi ukuran spidol ya karena biasanya barerot itu ukuran spidol itu sudah sangat bagus tapi kalau dongkelan itu lebih dari ukuran spidol ya bahkan bisa sebesar tangan ya misalnya saya akan contohkan dongkelannya seperti ini nah ini adalah dongkelan atau bisa disebut bibit dongkelan ya bisa hasil dari beli atau memang menanam dari awal misalnya ini menanam dari awal ini sudah 3 kali lipat dari ukuran spidol ya spidol besar ini sisa potongnya waktu itu dan ini belum saya lakukan grafting guys jenisnya redmaster ya ini berdempetan dengan jenis autumn royal ini autumn royal yang cabangnya masih berantakan guys belum saya rapikan tapi sudah panjang sekali nah daun autumn royal ini memang agak mirip dengan redmaster tapi redmaster tidak bisa sebesar autumn royal daunnya ya dari skala bentuk daun kalau diperdekat itu berbeda guys coba lihat ini adalah autumn royal dan ini adalah redmaster oke mungkin bagi yang belum tahu akan terbantu ya nah selanjutnya untuk yang belum nonton video cara penanaman atau dongkelan ya ada di video saya juga jadi kalian tinggal cari aja di video saya ada yang membahas tentang dongkelan ini sekarang sudah besar guys udah tumbuh dan sehat oke guys jadi itu adalah sedikit gambaran untuk mengenai bibit dongkelan dongkelan ini memang harganya bervariatif kalau di sosial media atau di online itu harganya bisa sekitar 350.500 kalau ukurannya semakin besar akan semakin mahal guys dan dongkelan ini adalah dengan akarnya jadi batang dengan akarnya berbeda dengan bonggol kalau bonggol itu hanya batangnya saja tanpa akar mungkin bisa besar sekali nah selanjutnya saya akan review bayrot saya untuk tadi dongkelan oke kita lihat langsung hasil dari semai bayrot saya waktu itu oke guys di depan kalian ini sudah ada contoh bayrot yang kemarin saya semai sebenarnya ada banyak cuman memang saya akan tunjukkan yang kemarin saja sebelah sana juga itu sama untuk kesempenyemayan bayrot juga nah ini yang dua kemarin ini hanya polybag ini dan ini yang kalian lihat dan di depan sana ini sudah ada air ya jadi memang belum saya siram ini kedua bayrot sini untuk penyiramannya ini dilakukan berapa hari sekali sih guys nah banyak yang bertanya seperti itu untuk anggur ini tidak suka medianya sangat basah atau terlalu basah itu tidak suka guys jadi untuk kalian yang belum tahu ada memang jenis anggur yang suka basah atau rostok yang suka di tempat basah ada pun yang di tempat kering jadi kalian harus tahu karakteristik di tiap rostok tersebut tapi alangkah baiknya itu untuk media jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering sekali jadi bagi kalian yang belum tahu itu kelembaban di bawah nanti kalian bisa buka sedikit tanahnya dan kalian cek bila di dalamnya basah masih sangat apa namanya ada kelembaban berarti di bawahnya itu masih basah masih lembab akar akan sangat cukup tersupply oleh media yang di bawahnya masih lembab kalau misalkan di atasnya kering tapi di dalamnya kering itu baru bisa kalian siram untuk penanaman seperti itu berbeda dengan yang sudah dewasa kalau dewasa mungkin lembab juga dia akarnya akan sudah beradaptasi dengan iklimnya atau dengan daerahnya masing-masing karena memang di Bandung sendiri di daerah saya adalah daerah Bandung itu hujannya sangat tinggi nah apalagi di bulan-bulan Januari Februari ini adalah puncaknya ya maka dari itu sangat dijaga sekali untuk lembabannya kalau hujan itu biasanya tidak saya siram untuk airnya ini saya menggunakan air sumur atau air biasa nanti kalian tambahkan H2O2 juga nah ini sudah saya tambahkan H2O2 bahkan kena tangan saya karena kalau terkena H2O2 itu biasanya akan sangat gatal ya di tangan itu panas istilahnya sampai mengeluarkan putih-putih seperti ini ini lumayan agak gatal dan sedikit panas untuk untuk 1 liter ini saya gunakan 1 mili H2O2 nya 50% yang kadar 50% untuk kalian yang tidak tahu belinya dimana kalian bisa cari di apotek atau di toko kimia terdekat di daerah masing-masing kalau di apotek itu biasanya hanya 3% nanti tinggal dikalkulasikan saja kekurangannya kalau saya pakai yang 50% supaya lebih irit lagi untuk penggunaannya jadi bisa banyak oke saya akan siram untuk peniramannya dikira-kira saja sekitar 200 ml sampai 300 ml oke seperti itu untuk bibitnya ini sudah saya berikan full sinar matahari juga nah memang disini ada sedikit apa terserang seperti trip ya nih sekalian lihat sebelah sini nah nanti akan saya semprot juga dengan insektisida ya bisa pakai pesticida nabati kalau kalian belum mengetahuinya ada juga di video saya kalau yang ini ini sudah saya semprot dengan fungisida ya mungkin ini ada jamur sedikit jamur tepung ya buat tepung biasanya dan di sebelah sana di belakangnya juga sama karena musim hujan itu kalau telat memberikan fungisida akan berdampak sekali ya ini saking belum ada waktu kemarin-kemarin jadi jadi belum saya semprot semua untuk bibit-bibitnya tapi ada yang sehat ada yang terkena trip sedikit ya dan jangan lupa kalian berikan sedikit dolomit untuk tiap media supaya tidak menjadi asam tanahnya kalau menjadi asam biasanya dia akan menguning akan menguning ya ada sedikit seperti ini ini sudah saya berikan dolomit lumayan agak sehat juga daunnya ini jenisnya jenis carnaval dan yang satunya lagi ini adalah cotton candy oke guys jadi itu mungkin sedikit review dan update dari saya nah untuk kembali lagi untuk penggunaan H2O2 itu saya gunakan 1 ml per liter tapi untuk tekan rendah itu saya gunakan di 6 ml per 10 liter air jadi kalian bisa hitung sendiri nanti kegunaannya sangat banyak sekali untuk H2O2 ini jadi sekian dulu videonya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua guys terutama yang khusus menanam anggur semoga bermanfaat jangan lupa untuk menanam tanamlah walaupun hanya satu pohon karena itu akan bermanfaat serta menghijaukan dunia ini guys oke kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati